Salah satu spot camping yang masih hidden games banget di puncak Bogor yang jarang banget orang tau Dan jarang banget orang yang kesini dengan pemandangan yang super ajib berkabut Dan dingin banget ini bisa sampai 20 derajat ke bawah Dan fasilitas yang oke udah ada lampunya estetik banget Nah ini dia akan gue bahas di video ini guys Ada p**k di bakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel esokstv Kali ini kita akan ke Bukit Endah Komando Camp nih Kalau misalkan lu cari di google map cari aja Bukit Endah Komando Camp Ini adanya di area-area puncak gitu lah ya Nah kalau misalkan kalian disini siap-siap aja sih macet sih Jadi ambil-ambil waktu yang tepat lah buat berakat dan pulangnya supaya gak kejebak macet Nah ini ada di jalan Tugu Utara kecamatan Cisarwa kebupaten Bogor Jawa Barat Dan yang seperti kalian lihat ini gue sampai turun bareng temen-temen gue Karena mobil gak kuat nanjak guys Ini jalanannya dari yang tadinya awalnya bagus Tiba-tiba jadi hancur rusak seperti ini guys ya Ini batu-batunya ini sumpah licin banget Kalau emang posisi lagi hujan ini lebih parah sih menurutnya Jadi buat kalian yang datang kesini pastiin kendaraan kalian dalam kondisi prima dan aman pokoknya guys ya Nah nanti di depan kalian akan menemukan percabangan kayak gini nih Ini ada bukit kem endah ke kanan dan kalian langsung aja ambil jalur kanan dan turun ke bawah Menurut pribadi gue bukit endah ini belum banyak yang tau nih Jadi buat kalian yang tau-tau aja kalian Menurut ulasan juga disini masih dikit banget ngulasnya Jadi kayak misalkan kalian tuh lebih banyak tau bukit cita-cita ya Nanti gue akan kasih tau bahwa bukit cita-cita itu adanya posisinya di bawah bukit endah guys Jadi pastinya bukit endah ini lebih tinggi, lebih dingin dan lebih wow pemadangannya Nah ketika kita pertama kali masuk atau datang ke kawasan bukit endah komando Ini cuma ada satu warung guys Ini warung ini adalah satu-satunya warung yang buka di kawasan bukit endah komando Jadi kalau misalkan kalian lupa bawa perbekalan, terus lupa bawa makanan Atau lupa bawa minuman Gue saranin kalian beli aja langsung disini sebelum kalian buka tenda Karena jalannya tuh masih lumayan lah menurut gue ya Sekitar 200 meteran ke atas Oke sekarang kita lanjut lagi Kita jalan lagi menuju ke atas Menurut temen gue disini adalah salah satu tanjakan yang lumayan sulit Karena dari belokan tadi langsung nanjak ke atas Jadi awahnya tuh harus bener-bener Dan kalau misalkan mobil kalian slip tuh bisa ya lumayan lah Buat kalian yang nanya mobil apa aja yang bisa naik ke atas Bahkan sekelas agi atau aila aja bisa naik ke atas Asalkan kondisinya prima Terutama di bagian ban ya guys ya Karena ban itu menentukan slip atau enggaknya Ya mudah-mudahan sih kering ya Apalagi kalau ketika hujan itu ban itu ngaruh banget Buat kalian aman di perjalanan Oke kalau udah sampai di spot ini Kalian jangan lupa daftar tim kalian yang mau camping di Bukit Enda Komando Camp Jadi disini kalian tinggal kasih tau aja berapa orang Untuk per orangnya itu sekitar 20 ribu Parkir mobilnya 10 ribu dan parkir motornya 5 ribu Dan yang keren lagi disini kalian bisa sewa listrik guys Jadi nanti disini ada colokan dengan kabel yang sangat panjang Menuju ke area tempat camp kalian Jadi kalian tentuin dulu nih spot campnya mau dimana Nanti kabel panjangnya itu bakalan dateng ke depan tempat tenda kalian didirikan guys Untuk harga sewa listriknya juga murah banget Cuman 25 ribu guys Itu kalian bisa dapetin terminal dengan 4 lubang Dan ini dia buktinya kalau motor juga bisa nyampe ke atas ya guys ya Jadi tinggal kondisi prima-primaan aja nih Antara kendaraan kalian dan medan yang ada di jalan Nanti buat kalian yang pengen lihat lagi di google map Ikutin aja jalur google map Insya Allah gak akan nyasar Kalau misalnya kalian ketemu dengan orang setempat Langsung tanyain aja Bukit Enda Komando Disini juga disediakan gubuk dari jerami gitu guys Bukan gubuk sih kayak tempat duduk gitu buat nongkrong-nongkrong Nah kalian kalau misalkan mau bangun tenda di sekitar gubuk ini juga boleh Dan ini gubuknya ini gratis nih Jadi gak sewa gak apa Pokoknya ini bisa kalian gunakan untuk keluarga kalian Dan teman-teman kalian camping atau bikin acara atau bahkan buat foto-foto Ini gratis ya guys ya Tidak dikenakan biaya apapun Karena ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan Contohnya seperti tenda-tenda yang didirikan di dekat gubuk ini guys Ternyata dibalik dari gubuk ini Masih banyak spot-spot lain yang bisa kalian gunain Kalau misalkan spot yang di atas ini penuh ya guys ya Jadi bawah ini masih banyak tanah landai Yang Kalau kalian udah datang kesini nih Mau bawa badminton Bawa bola Ini bisa banget ya buat olahraga bareng tim atau teman kalian Nah sekarang gue mau kasih tau spot dengan view terbaik yang ada di Bukit Enda Camp Komando ini guys Jadi ini adalah spotnya Kalau misalkan kalian datang di pagi hari dan ini masih sepi langsung aja deh Buru-buru deh Lu ambil spot disini Karena lu gak akan nyesel guys Asli lu gak akan nyesel Di spot ini kalian bisa mendapatkan view dengan pemandangan yang terbaik Bahkan kalau malam kalian bisa ngeliat city light dari jalur puncak guys Keren banget pokoknya Terus nih buat kalian yang males banget bawa tenda Males ngediriin disini juga disewain tenda Ini contohnya kayak tenda biru yang di depan ini Ini disewakan dengan harga 150 ribu bisa untuk 2-3 orang guys Tentu banget buat kalian yang tiba-tiba pengen nyekem Gak punya tenda atau males banget bawa tenda Ini bisa leha-leha deh Disini udah lengkap banget fasilitas yang ditawarkan Seperti listrik, tenda yang disewakan Bahkan sleeping bag juga disewakan disini Oke karena tenda gue udah dibangun udah selesai Jadi gue bawa 3 tenda Dan sekarang giliran kita mau masak Karena ini udah pukul jam 11 siang gitu deh guys Yuk kita masak dulu guys Pembelah spesial Apa tuh? Apa itu? Coba buka-buka Yang penting tempatnya Coba buka-buka Buka Tumben gak ada namanya tempatnya Ayam coy Mewah Mewah Ada jantungnya Yang punya nih Tempatnya Oke kita lanjut lagi Salah satu spot yang Instagram ebal banget Buat kalian yang datang ke Bukit Enda Camp Komando Yang kalian pengen ingin foto-foto Gangan model yang estetik Dan pemandangan yang bagus Rumah pohon ini bisa jadi salah satu pilihannya Dan kayu-kayunya ini aman ya guys Gue udah coba naikin ke atas ini Dan gue udah coba injek kayunya ini masih aman Gak terlalu lap Tapi buat kalian yang mau foto disini Gue saranin maksimal 2-3 orang aja guys Dari atas rumah kayu ini Kita bisa ngeliat pemandangan yang ada di bawahnya guys Salah satunya adalah pendopo Atau rumah panggung nih Rumah panggung yang besar banget yang ini Disewain dengan harga 700 ribuan Jadi kalau kalian datang barengan temen kelas kalian nih Temen kampus Atau kalian mau Banyak kan nih pokoknya nih keluarga Sido lah yang saking banyaknya Kalian bingung nih Mau bawa tenda berapa Ya gue saranin sih Sewa aja tuh rumah panggung yang itu Harga cuma 700 ribuan guys Dengan pemandangan yang seindah Dan sekerem ini Dan cuaca yang dingin banget Ini nanti kalau malem Ini bisa mencapai 20 derajat Atau bahkan di bawah 20 derajat guys Oke sekarang gue mau ngejelasin Beberapa fasilitas yang ada di Bukit Enda Camp Komando ini Ini ada salah satu keran yang digunakan Bagi para pengkemping Untuk mencuci alat masak dan sebagainya Lalu ada juga musolah dan toilet Dan ini adalah musolah dan toilet yang terdekat dari tenda gue didirikan guys Buat kalian warga muslim tenang aja Ibaratnya disini nyaman banget Karena disini udah ada musolah yang udah disediakan Tiker dan sejadah Nah kalian tinggal bawa sarungnya aja guys Jadi buat kalian yang mau camping di Bukit Enda Camp Komando Jangan lupa bawa sarung atau mukena bagian perempuan ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Ketika kalian sholat kalian bisa menghirup udara yang segar Dengan pemandangan yang bagus banget Jadi misalkan kalian sholat disini kalian bisa lebih khusus dan lebih bermuasa Ini keren banget guys buat sholat disini Posisi di belakang musolah ini udah tersedia 3 pintu WC atau kamar mandi Yang bisa kalian gunakan untuk mandi juga ya guys ya Tapi kalau kalian mengambil uduh ini ada keran di depan WC nya guys Cuman airnya agak kecil kalau yang di dalam kamar mandi lagi pake guys Ini suasana di sore hari di apa ini namanya Bukit Enda Ya gak? Suasana di sore hari di Bukit Enda Ini total berkabut semuanya guys Jadi kalau lo mau sini usahain bawa jaket yang bener-bener tebel Karena Ya gitu deh pokoknya ya Ini dinginnya nih sampai Misa sampai 20 derajat ke bawah lah Pokoknya goks deh Lo wajib banget kalau pengen camping tuh cobain yang namanya Bukit Enda Ya daripada bukit cita-cita yang ada di bawah Better lo naik lagi Satu lokasi lagi Di Bukit Enda Karena Ini gak bisa Dibayangkan dengan kata-kata ya Ini goks banget lah pokoknya ya Jadi buat lo yang pengen datang ke Bukit Enda ini recommended banget Jangan lupa buat bawa jaket temual dan sleeping bag Karena disini tuh dingin banget Bisa sampai 20 derajat ke bawah guys Dan ketika kabut lagi turun-turunnya Gue sempatin untuk ngerekam suasana yang ada di Bukit Camp Enda Komando ini guys Dan Keren banget sumpah ya Ini dingin banget Ini keren banget Terus di atas dari tenda kita tuh udah dipasangin lampu gitu Jadi gak terlalu gelap Ngebantu banget pencahayaan Bahkan lebih estetik disaat turun kabut seperti ini guys Dan ini dia posisi di depan tenda gue Ini jadi disini kalian bisa beli kayu bakar juga Sekitar 25 ribuan kayu bakarnya Dan kalian bisa bakar kayu tersebut Di spot manapun yang kalian mau Di sekitar area tenda kalian Dan ini gue infoin ya Disini tuh ada anjing Ada sekitar 1 atau 2 anjing Jadi buat kalian yang ninggalin makanan di luar Itu hati-hati Kondisi pemandangan musholah dan kamar mandi Yang estetik banget Ketika turun kabut ini berasa lagi ada di film guys Ah pokoknya Bukit Enda Camp Commando recommended deh Gila udah murah Keren fasilitasnya juga ada Kamar mandinya bersih Oke gokil banget sih Gue saranin lo ke Bukit Enda Camp Commando fix Lanjut lagi di pagi hari Gue mau kasih tau kalian lokasi 2 Nah disini ada tulisan lokasi 2 nih Kalian bisa turun ke bawah Yang kemarin tuh keliatan kan dari rumah pohon Di bawah tuh ada rumah panggung guys Yang kayak gini nih Ini macem-macem nih Ada rumah panggung yang warna kuning Atau yang warna kayu Dan di sebelah kiri gue nih Masih ada lagi spot rumah panggung yang Beuh Ini ada 2 nih Yang satu nih kayak rumah pengang disetan nih Ini udah lapuk nih Kayu-kayunya udah serem banget sih Pas gue liat malam hari Makanya gue ngecek di pagi hari Karena ya kondisinya nih lumayan nih mencekam nih Tapi yang satu lagi nih Yang ini kayak masih baru Dari kaca-kacanya juga bagus Chatnya juga masih bagus Dan kalian bisa milih menurut gue Kalau kalian mau nyewa rumah panggung Dengan harga 700 ribuan ini Ambil yang spot ini Karena di spot ini kalian masih bisa ngeliat View dan city light ketika malam hari guys Di spot ini tuh juga udah dipasangin lampu-lampu Dan kamar mandinya tuh deket banget Di samping rumah panggungnya Dan di depannya langsung spot city light Dan view yang keren banget Nah jadi gimana nih Buat kalian yang dateng dengan 10 keluarga 15 keluarga Minat gak nih buat nyewa rumah panggung Yang ada di Bukit Endah Camp Komando ini Ya kalian mainnya sebelah sini aja ya Kalau malem mungkin yang ini rada-rada nih Nah ini dia yang mau gue bahas Jadi di bawah dari Bukit Endah itu Kita kelihatan kan Banyak banget tenda-tenda di bawahnya Ini juga ada jalur menuju ke bawah Yang itu adalah Bukit Cita-Cita guys Jadi dari Bukit Endah Kalian tuh bisa trekking turun Menuju ke Bukit Cita-Cita guys Nah kalau misalkan kalian ada temen yang lagi Camping di Bukit Cita-Cita Terus kalian di Bukit Endah Ini masih bisa ketemu ya guys ya Antara kalian dan temen kalian ini Oke sampai sini aja vlog review Tentang Bukit Endah Camp Komando kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian informasi Jangan lupa dukung terus Eshox TV Semoga lebih berkembang Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan di share video ini sebanyak-banyaknya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan di spot-spot camping selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax